selamat menikmati lima menit tidurnya juga ibu bisa langsung sholat tahajud nah ini perbedaan antara laylan dan al-layl makanya Allah sampaikan dengan menggunakan yang dimaksud sepanjang malam ibu-ibu bisa melaksanakan sholat tahajud biasanya ketinggalan sholat tahajud itu ibu bisa tidur kalau sudah tidur bangun mumpung ada kesempatan walaupun tidurnya hanya lima menit ibu bisa langsung sholat tahajud walaupun belum masuk kisah boleh-boleh karena yang namanya al-layl itu mulai dari masuknya maghrib terbenamnya matahari sampai dengan terbit pajar sadiq itu yang dimaksud dengan al-layl al-layl selamat menikmati